assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel belajar teknik video kali ini saya akan review stanglas argon atau tiktos tipe 26 ya ini untuk mesin tipe 200 minus ampere ya ini tipenya di stangnya kelihatan di sini SR26 dan tertulis di handlenya Rilan ini adalah produk dari Rilan untuk mesin Rilan Pro ya untuk panjang kabel tiktos ini adalah 4 meter panjang kabelnya 4 meter dan ini saya perlihatkan untuk switch soket switchnya jadi bentuknya seperti ini ya soket switchnya dan ini soket gasnya sama kabel weldingnya menyatu ya di sini ya jadi satu ya kabel welding dan gasnya ini udah menyatu jadi cuma ada soket untuk switchnya dan soket gas dan untuk kabel weldingnya ya ini penampakan fisiknya ini lumayan fleksibel ya ini untuk bisa dipakai fleksibel dan dalam paket penjualannya ini sudah lengkap dengan bisa dilihat di sini sudah lengkap dengan satu long backup satu short backup terus satu kolet body dan dua kolet ya dua kolet dan dua keramik teramik nozzle nya ini ukuran empat dan ukuran lima ya jadi ini dalam paket penjualan stanglas argon stick 200 Rilan Pro triple 26 ini dapat satu tutup panjang atau long backup tutup pendek atau short backup dan ukuran kolet bodi nih kolet sama dua kolet ya ini dua kolet nih koletnya ukurannya saya lihatin disini bentar ya ini ukuran koletnya berapa tidak apa namanya tidak terlihat jelas ya nanti saya coba tuliskan ukurannya setelah saya zoom dan untuk keramiknya juga disini dua ya jadi untuk keramiknya ukuran nomor empat dan ukuran nomor lima ya jadi dalam paket penjualan stanglas atau tiktos untuk mesin sepatutup dan lastriland pro tiktos 200 ini terdiri dari satu yaitu stanglasnya itu sendiri ya stanglas ini dan aksesorisnya ini terpisah disini aku plastik ya satu kantong yang mana dari aksesoris yang satu kantong ini terdiri satu ini long backup dua short backup tiga ini kolet bodi dan ini kolet ya yang lebih jini kolet dan dua keramik Oke itu saja untuk penjelasan mengenai stanglas atau tiktos untuk mesin semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh